Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membahas soal asesmen pertama soal yang bagian web soalnya adalah membuat mengubah dari infix ke postfix pertama-tama kita buat dulu dua buah kelas yang pertama buat generiknya kedua buat eh pertama buat generiknya kedua buat mainnya main pertama kita bikin dulu bagian di generiknya pertama kita bikin fungsi yang bernama priority fungsinya buat apa? fungsinya buat menentukan nilai fungsinya itu misal apakah operasi operasi tambah dan kurang itu didahulukan dulu dari operasi perkalian dan pembagian juga apakah operasi perkalian dan pembagian itu lebih lebih didahulukan dari operasi logika logika yaitu XOR pertama kita bikin menggunakan switch yang berisi parameter dari variable char yang kita menggunakan tipe data char jadi kita bikin tiga cache yang pertama untuk pertambahan dan pengurangan itu nilainya satu perkalian dan pembagian kita kembalikan nilainya dua kemudian untuk operasi bitwise XOR kita kembalikan nilai paling tinggi yaitu tiga kemudian jika dari ini selain ini kita kembalikan ke nol kemudian kita bikin lagi kelas fungsi baru bernama invix to postfig yang berisi attribute tipe data expression bernama expression kita bikin string builder string builder itu fungsinya untuk mempresentasikan sebuah rangkaian karakter ya hampir mirip seperti string kita definisikan result new string builder kemudian kita import stack resi method karakter stack new stack kita cek kemudian kita cek jumlah dari stack nya for integer i sama dengan 6 i kurang dari expression panjang dari fungsi expression ini kemudian kita tambah char karakter sama dengan expression dot chart dot chart add ini untuk mengembalikan nilai sebuah tipe data berupa nilai char kemudian kita cek apakah jika fungsi priority itu sebuah operator jika jika priority berisi parameter karakter lebih dari 0 kita cek ketika stack nya kosong dan kita lihat data yang paling atas itu sama dengan fungsi priority yang berisi jumlah ukuran stack nya jadi ketika stack nya ini tidak kosong dan priority stack kita lihat apakah sama dengan jumlah dari priority karakter yang berisi karakter ini yang ini yang berisi stack karakter ini nah kemudian kita hasilkan result dot append append ini bagian dari ini string builder untuk menambahkan datanya kemudian stack kita keluarkan terus kemudian selain itu jika di luar itu kita stack nya kita tambah yang berisi parameter karakter kemudian jika karakter nya kita berupa tanda kurung tutup maka chart x itu chart x itu kita keluarkan kita keluarkan bagian atasnya ketika x nya bukan kurung buka kemudian kita hasilkan tambah nilai nya di variable x di parameter x kemudian x nya kita keluarkan atau jika karakternya berupa input dari kurung buka kemudian kita push atau kita tambah datanya yang berupa parameter karakter else atau jika hasilnya itu bukan karakter kita tambahin berarti ini paling terakhir operasi kemudian kita lakukan sebuah perhitungan untuk menghitung ukuran dari stack nya tersebut for integer i sama dengan 0 jika i nya kurang dari sama dengan ukuran dari jumlah ukuran stack nya kita tambahin result dot result dot tambah event kemudian stack nya kita keluarin nah setelah itu apa kita ingin mengembalikan fungsi tersebut ke dalam bentuk string jadi kita bikin sebuah hasilnya dimana akan mengembalikan semua tersebut dalam bentuk string yaitu result dot to string kemudian kita bikin sebuah kelas baru bernama main infix to post fix untuk melihat datanya yaitu untuk print sebuah input nya kita bikin kita import sebuah fungsi bernama scanner untuk mendapatkan sebuah inputan kemudian kita bikin string baru bernama exp untuk menampung inputan berupa karakter atau string kemudian kita print out generic to infinite past sebuah kelas generic to infinite past week memanggil sebuah fungsi infinite to past week dengan parameter yang sudah dibuat yang bernama exp exp coba kita caranya kita 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 peridupan dan daftar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati